Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to tutorial TLC Pada video kali ini kita akan belajar instruksi compare ya Jadi kita tambahkan dulu X0 Kemudian langsung saja kita buat instruksinya Contohnya kita buat LD LD itu LUT Kemudian kurang dari Kita tap ke ini Kemudian ini yang mau kita bandingkan apa Misalkan kita bandingkan Ini D0 sama D10 Jadi jika D0 kurang dari D10 Maka akan aktif gitu Oke kita Ulangi lagi D10 Jadi semacam ini ya Ini outputnya kita pakai I0 Kita compile Jadi kalau D0 ini nilainya kurang dari D10 Maka I0 nya aktif kayak gitu Tentunya X0 nya juga harus aktif Kita langsung simulasikan Oke kita close Kita tunggu sampai run ya Sekarang kita akan Debug value nya Mudik value Oke X0 nya kita on kan dulu kayak gitu Nah kalau X0 nya nyala Y0 nya dia disini belum aktif Karena apa? Disini kan 0 kurang dari 0 kan Logikanya kan salah Jadinya Y0 nya gak nyala kayak gitu Jadi kalau D10 nya ini kita edit nilainya Misalkan D10 ini Kita ganti nilainya jadi 5 Kita set Baru Y0 nya nyala kayak gitu Karena apa? 0 kan kurang dari 5 D0 kan isinya kan 0 D10 isinya 5 Jadi 0 itu kurang dari 5 Makanya Y0 nya nyala kayak gitu Kalau D0 nya ini kita ganti Isinya jadi Misalkan 10 gitu ya Nah maka teman-teman bisa perhatikan Disini Y0 nya nyala Jadi ini cara bacanya gitu Nilai yang tengah ini Di compare Dengan sesuai instruksi Compare nya Dengan nilai yang terakhir gitu Kalau mau lebih dari juga Sama aja caranya gitu Kita buktikan lagi Kita pakai sama dengan lah Ntar kita offline dulu Oke Ini kita Ganti sama dengan Sama dengan Oke kita compile lagi Kita simulasikan Oke kita close Sudah run ya Nah sekarang teman-teman perhatikan X0 nya ini akan saya nyalakan On Nah kalau D0 isinya 0 Dispolisinya 0 kan 0 sama dengan 0 Berarti Y0 nya nyala Kalau misalkan Salah satu value nya ini Kita ganti 5 Kayak itu ya Kita set Nah kan 5 kan tidak sama dengan 0 Jadinya Y0 nya mati Kayak itu Itu instruksi compare Jadi kalau mau merubah Tinggal Rubah saja untuk Ini Olah Logikanya Kayak gitu Oke mungkin itu tutorial Untuk instruksi compare Terima kasih Semoga bermanfaat See you on the next tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih